Halo semuanya Om semuanya dan selamat datang di channel Selamat kali saya Adidas Boro Kembali dari harapan teman-teman semua Yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adidas Boro Channel Dan kita kembali lagi di konten ramal XBRO Di konten ramal XBRO ini saya kembali untuk Membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya Ataupun juga di kolom komentar Dan karena kemarin saya sudah fokus untuk prediksa smart setiap zodiac Jadi mulai hari ini saya akan membongkar celengan Kira-kira ada request apa saja dari teman-teman semua Dan hari ini kita akan membahas tentang Haiku Vandervagon Kira-kira kita bahas tentang Haiku Vandervagon Tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga ingatkan Buat kalian semua yang baru saja bergabung Dan baru tak ada channel ini Jangan lupa untuk subscribe lebih dahulu Dan punya loncengnya supaya kalian lalu Melapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Boro Channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya channel ini semain bergembang Ditonton banyak kalangan Dan tentunya menjadi semangat baru buat kami Untuk selalu upload dan memberikan tontonan Menarik lainnya Apabila sudah di subscribe Sudah dipunyai loncengnya Sudah di like juga Kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini Tentang Haiku Vandervagon Jadi ada yang minta saya supaya Membacakan Kira-kira apakah benar Haiku sudah benar-benar Lepas Dan juga move on dari Rangga Asof Baik dari hati Ataupun juga Tentang Apa ini Oh Tentang karir Ataupun kebersamaan mereka dalam karir ya Kira-kira seperti apa Tolong dibacakan Oke Jadi mungkin ini karena Menurut saya Beliau ini membaca Ataupun juga Menonton video saya yang sebelumnya Tentang Rangga Asof Apakah sudah Benar-benar Mukaan dari Haiku Vandervagon Jadi ini mungkin meminta saya supaya Dilihat versi dari Haiku Apakah memang juga Sudah move on Atau sudah Benar-benar lepas Atau bagaimana Kita akan mencoba untuk membaca Nah ya Jadi Sebelum kita mulai Saya tidak lupa untuk mengingatkan terlebih dahulu ya Buat teman-teman semua Kalau misalkan tidak Suka dengan video ini Tidak suka dengan pembahasan ini Silahkan di skip Silahkan Stop disini Jangan sampai nanti Tonton sampai akhir kecewa Wah ternyata pembahasannya gini-gini-gini Karena kemarin juga Sering banget nih Ada yang minta Wah Bukan meminta Tapi Apa ya Memberikan Komentar bahwa Wah yang dibahas Ternyata Cuman kayak gitu Kemudian Merasa bahwa Tidak cocok dengan pembahasannya Jadi Ini sudah saya sampaikan Kalau misalkan masih Diteruskan Kemudian juga Komen Kalau tidak cocok Nah ini Berarti Mungkin Anda Melupakan Ataupun juga Meng-skip Peringatan saya tadi Jadi Kalau misalkan Cocok Silahkan disaksikan Kalau misalkan Tidak cocok Silahkan stop disini Oke Dan Kita akan mulai Untuk Mengajak karun terlebih dahulu Sembari mengajak Tidak lupa Saya ingatkan Buat teman-teman semua Yang mungkin ingin Request artis Atau publik Idola kalian Yang dibahas oleh saya Bisa langsung saja Tulis di kolom komentar Jangan lupa Sertakan nama Dan juga Melibahas tentang artis Idola kalian tersebut Boleh tentang karirnya Boleh juga tentang asmaranya Ataupun kalian yang konsulasi Permasalah pribadi kalian Boleh tanya apa saja Baik karir Keuangan Asmara Kesehatan Hubungan kamu Sama si dia Tingkat kesontokan Kamu Sama si dia Apakah ada orang ketiga Apakah ada sesuatu Yang mengganggu Hubungan kamu Sama si dia Langsung saja DM Instagram saya Di Aditx Jangan lupa Syaratan ketentuan berlaku Karena itu ada konsulasi Yang berbayar Oke Kita akan mulai Untuk mengambil Kartu yang pertama Ini dia Kartu yang pertama Disini muncul Kartu The High Prestige Ini adalah Salah satu Dari kartu mayor Ataupun juga Salah satu Dari kartu utama Dan ada Seorang wanita Duduk di sebuah Kursi Kemudian juga Disini ada hitam putih Untuk kartu yang pertama Ini lebih menunjukkan Tentang kedewasaan Kemudian juga Kematangan dari Heiko van der Vecken Yang semakin terlihat Disini Meskipun Ada Beberapa Argumen Ataupun juga Komentar Yang Menyayangkan Tentang Heiko van der Vecken Yang sudah Tidak Bersama Dengan Rangga Azof Entah itu Yang dimasukkan Dari segi karir Dari segi projek Atau Mungkin Dari segi asmara Kita juga masih Belum paham Ataupun juga Saya sendiri masih belum Paham yang dimasukkan Dengan hal tersebut Komentar dari Netizen tersebut Tapi Kalau saya pribadi Memang tidak pernah Mengatakan bahwa Mereka berdua itu sudah Pacaran Jodian Karena memang Belum ada Klarifikasi Resmi dari Yang bersangkutan Tapi Kalau misalkan Kita lihat Dari Kebersamaan Mereka Memang Terlihat Ada Perasaan Yang istimewa Di antara Heiko dan juga Azof Di masa lalu Tapi di Masa sekarang Terlihat Bahwa Katanya Rangga Azof Sudah menjalin Hubungan Dengan Wanita lain Kemudian juga Heiko van der Vecken Kita juga Masih Belum tahu Tapi Lebih Terlihat Bahwa Dia Lebih akan Berkesimpung Dalam Dunia Entertainment Saja Jadi fokus Untuk Karirnya Saja Disini juga Terlihat Bagaimana Dia berpikir Lebih Dewasa Lagi Kemudian Juga Ingin Memberikan Yang terbaik Kepada Para penonton Kepada Para Pemirsa Yang Mungkin Kalau Kita Lihat Semakin Kesini Karir Dari Heiko van der Vecken Yang Menurut saya Itu Semakin Melanjak Dan Tidak Cuma Di Dunia Acting Tapi Juga Ditarik Suara Ataupun Juga Di Modeling Menurut saya Itu Menjadi Salah Satu Batu Loncatan Kemudian Menjadi Semacam Semangat Tersendiri Juga Dari Seorang Heiko van der Vecken Yang Memang Ingin Memberikan Yang Terbaik Kepada Para Penonton Dan Para Fans Jadi Menurut saya Kalau Misalkan Masih Ada Yang Membahas Tentang Heiko Dan Azov Itu Kembali Yang Membahas Tersebut Tapi Saya Lihat Dari Sosok Heiko van der Vecken Tidak Ingin Terlalu Ambil Pusing Kalau Misalkan Memang Nanti Akan Dipertemukan Lagi Kenapa Tidak Tapi Saat Ini Saya Lihat Dia Lebih Berpikir Dewasa Untuk Adilnya Terlebih Dahulu Selain Kita Mengambil Kartu Yang Kedua Ini Dia Kartu Yang Kedua Disini Masih Kartu Night Of Cups Ada Seorang Satria Yang Menunggangi Untuk Kartu Yang Kedua Saya Lihat Meskipun Heiko Van der Vecken Ataupun Rangga Asop Sudah Tidak Bersama Tapi Masing-masing Dari Mereka Memiliki Kehidupan Masing-masing Memiliki Cerita Lagi Cerita Sendiri Sangat Seperti Apa Tapi Yang Saya Lihat Dari Segi Pandang Heiko Van der Vecken Dia Lihat Dia Masih Akan Mendapatkan Kesuksesan Kesuksesan Di depan Sana Jadi Kalau Dilanyakan Masih ingat Nggak Dengan Masa Lalunya Ataupun Perjuangannya Bersama Ranggasof Menurut saya Dia masih Akan Tetap Mengingat Karena Itu Perjalanannya Bagaimanapun Ranggasof Adalah Seseorang Yang Memang Berjasa Bisa dibilang Berjasa Karena Mereka Bekerja Bersama Kemudian Juga Merai Kesuksesan Bersama Saat Mereka Sudah Tidak Bekerja Sama Lagi Ataupun Sudah Berpisah Projek Mereka Masih Saling Mendoakan Masih Saling Support Kemudian Terlihat Jalan Masing-masing Yang mereka Tempuh Nantinya Akan Ada Cerita Tersendiri Eko Meravekan Pastinya Masih Akan Mengingat Perjuangannya Dengan Ranggasof Di Masa Lalu Tapi Juga Yang Akan Fokus Untuk Di Masa Depan Juga Jadi Masa Lalu Itu Adalah Suatu Perjuangan Yang Bisa Dibilang Sangat Penting Bagaimana Dia Bisa Meraih Kesuksesan Kemudian Mendapatkan Peran Yang Penting Juga Di Kemistrinya Dengan Ranggasof Sangat Luar Biasa Dan Saat Ini Dia Lebih Fokus Untuk Kedepannya Seperti Apa Supaya Lebih Baik Lagi Dan Saya Lihat Disini Akan Ada Cerita Yang Tidak Kalah Seru Dibandingkan Karirnya Di Masa Lalu Jadi Dia Tidak Melupakan Ranggasof Sebagai Seorang Partner Sebagai Seorang Pasangan Di Sinetron Tapi Juga Masih Akan Tetap Mengingat Bagaimana Kinerjanya Dan Itu Menjadi Sebuah Acuan Menjadi Sebuah Pelecut Semangat Supaya Dia Bisa Lebih Sukses Dibandingkan Masa Lalu Jadi Dia Ingin Lebih Baik Lagi Lebih Berproses Supaya Apa Yang Dia Perjuangkan Di Masa Lalu Itu Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Di Masa Depan Guys Tunggu dulu Sebelum Kita Lanjut Videonya Saya Ingin Menginformasikan Buat Teman Tuan Khususnya Yang Subscribe Adidas Guru Channel Silahkan Kalian Bisa Subscribe Channel Saya Yang Satunya Yang Berbau Horror Mystery Dan Juga Mystic Kalian Bisa Subscribe Horror Maniaks Untuk Link Sudah Saya Cantum Di Kolom Deskripsi Silahkan Disubscribe Dan Saya Mohon Dukungannya Mohon Supportnya Semoga Channel Saya Semakin Berkembang Oke Kita Lanjut Untuk Video Selanjutnya 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 Yang Ketiga Atau Kartu Yang Terakhir Di 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 Muncul Kartu The Magician Ini Salah Satu Kartu Mayor Atau Menjel Salah Satu Kartu Utama Lihat Ada Seorang Magician Ada Bersulap Bersulap Kemudian Disini Ada Berbagai Macam Gambar Atau Lambang Setiap Kartu Taut Ada Tongkat Ada Cups Ada Pedang Ada Coin Mas Jadi Ini Menunjukkan Kesempurnaan Ataupun Hal-hal Positif Yang Nanti Akan Terjadi Untuk Heiko Van der Veken Jadi Dia Ingin Benar-benar Bisa Mengambil Sisi Positif Dari Masa Lalunya Dari Perjuangannya Bukan Berarti Melupakan Tapi Diambil Hal-hal Yang Positif Seperti Apa Dan Dia Akan Terapkan Di Kedepan Nanti Di Masa Depan Nanti Supaya Keselesaannya Itu Tidak Kalah Di Masa Lalu Tidak Hanya Sebatas Lumpang Tenar Sebentar Tapi Dia Itu Masih Akan Memperjuangkan Kedepannya Nanti Akan Lebih Baik Lagi Akan Lebih Sukses Lagi Kalau Misalkan Kemarin Sama Randa Azul Segini Dia Ingin Bisa Minimal Setara Meskipun Tidak Sama Pasangannya Yang Membuat Dia Naik Tapi Dia Harus Tetap Fokus Dia Harus Tetap Move On Supaya Tidak Dicipir Oleh Banyak Kalangan Kalau Misalkan Ada Yang Mengibir Bahwa Wah Itu Heiko Vandor Vekan Tidak Akan Sukses Kalau Misalkan Tidak Berpasangan Dengan Raga Azul Tapi Menurut Saya Heiko Vandor Vekan Akan Menunjukkan Kualitasnya Akan Menunjukkan Kapasitasnya Sebagai Artis Atau Public Figure Yang Cukup Diperhitungkan Di Indonesia Ini Jadi Meskipun Dia Nantinya Entah Dipasangkan Dengan Siapa Lagi Tapi Menurut Saya Dia Akan Memberikan Yang Terbaik Dan Juga Karirnya Namanya Itu Akan Semakin Naik Lagi Disini Terlihat Bahwa Akan Ada Banyak Hal Positif Untuk Heiko Vandor Vekan Dan Juga Apakah Dia Masih Akan Flashback Ke Masa Lalu Kalau Dari Ketiga Kartu Yang Sudah Muncul Ini Flashback Masa Lalu Kadang Multitafsir Kalau Kita Tanyakan Ataupun Juga Kita Bertanya-tanya Kepada Heiko Vandor Vekan Mungkin Dia Menjawab Itu Bagaimana Perjalanan Karirnya Bagaimana Perjalanannya Di Dunia Entertainment Indonesia Di Samudera Cinta Kemudian Juga Di Buku Haryan Seorang Istri Perannya Itu Bersama Rangga So Kemudian Juga Di Video Klik Perannya Bersama Dengan Rangga So Ada Kesuksesan Ada Keberhasilan Yang Pastinya Akan Membuat Dia Bersemangat Untuk Lebih Baik Lagi Apakah Itu Akan Dilupakan Kalau Menurut Saya Tidak Dilupakan Tapi Dia Akan Ambil Sebagai Pelajaran Supaya Di Masa Depan Nanti Bisa Lebih Bagus Lagi Minimal Bisa Mendapatkan Kesuksesan Yang Setara Tapi Kalau Ketiga Kalpun Saya Lihat Kesuksesan Itu Akan Lebih Naik Lagi Lebih Bagus Lagi Jadi Ada Rangga So Apakah Masih Mengingat Apakah Melupakan Heiko Masih Akan Tetap Fokus Untuk Karir Jadi Dia Masih Akan Tetap Mengingat Rangga So Sebagai Partner Kemudian Juga Yang Apa Ya Kalau Misalkan Kita Ambil Sebagai Contoh Itu Pasangan Pasangan Di Sudah Tidak Satu Projek Tapi Masih Akan Tetap Diingat Bagaimana Perjuangan Mereka Jadi Kita Doakan Saja Yang Terbaik Untuk Heiko Van Dovaken Semoga Apa Yang Dia Ingin Apa Yang Diharapkan Bisa Diberikan Jalan Terbaik Oleh Tuhan Semesta Allah Dan Ingat Ini Hanya Sebatas Prediksi Karena Segala Sesuatu Di Kata Saya Ari Tenggara Menunggu Diri Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Oh Santi 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 Sampai 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 Terima kasih.